Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Kisah Sang Induk dan Anak Kepiting Suatu ketika, ada seekor Induk Kepiting yang sedang berjalan-jalan dengan anaknya Sang Induk memarahi Sang Anak karena berjalan dengan cara yang tidak benar Sang Anak menjelaskan bahwa ia tidak dapat melakukannya Kemudian ia bertanya kepada Sang Induk Apakah ia bisa menunjukkan bagaimana cara berjalan yang benar? Ternyata, Sang Induk pun tidak dapat memberikan contoh yang benar bagaimana berjalan dengan cara yang lurus Tak jarang, para pemimpin yang hanya memberikan arahan dan perintah Namun mereka melanggar peraturan yang mereka buat sendiri Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Pangeran Ivan dan Merak Api Raja memerintahkan tiga putranya untuk menangkap burung Merak Api Ketiga putra raja itu pun pergi ke arah yang berbeda Mereka menunggang kuda dan membawa bekal untuk perjalanan panjang Pangeran Ivan pergi ke arah barat Dia memacu kudanya dengan sangat cepat Pada siang hari, matahari teramat terik Pangeran Ivan merasa lelah Ia pun turun dari kudanya dan beristirahat sejenak Namun karena terlalu lelah, pangeran Ivan tertidur di bawah pohon rindang Saat terbangun, alangkah kagetnya pangeran Ivan Ia tak menemukan kudanya Kudanya menghilang bersama bekal perjalanannya Jika seperti ini, bagaimana aku akan sampai ke tempat burung Merak itu? Gumam pangeran Ivan Pangeran Ivan lantas memutuskan untuk berjalan kaki Lama berjalan, pangeran Ivan semakin lelah Ia pun kembali duduk untuk beristirahat sejenak Tiba-tiba ada seekor serigala abu-abu yang menghampirinya Ikutlah denganku, aku akan mengantarkanmu kepada Merak Api Ucap serigala abu-abu Siapa kau? Tanya pangeran Ivan penasaran Aku adalah serigala utusan dewa Akulah yang memakan kudamu Aku akan menjadi pengganti kudamu Sekarang naiklah di punggungku Balas serigala itu Pangeran Ivan lalu naik ke punggung serigala Serigala berlari dan terus berlari Hingga sampailah mereka di sebuah kastil Kastil itu dipenuhi oleh penjaga Penjaga-penjaga itu telah tertidur Kau masuklah diam-diam Merak emas itu ada di sangkarnya Dekaplah merak emas itu agar dia tak bersuara Ujar serigala Pangeran Ivan mengerti Ia pun berhati-hati masuk ke dalam kastil Setelah berusaha keras Pangeran Ivan berhasil mendapatkan burung merak api itu Ia pun langsung membawanya ke istana Serigala mengantar Pangeran Ivan sampai ke istana Alangkah senangnya hati raja Rupanya Pangeran Ivan yang berhasil menangkap burung merak api itu Meskipun Pangeran Ivan lebih muda Tapi kemampuan yang ia miliki Melebihi kakak-kakaknya Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat Cilik Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Laki-laki setinggi lutut Laki-laki setinggi lutut adalah laki-laki dengan tinggi tidak lebih dari lututmu Inilah sebabnya mengapa orang-orang menyebutnya laki-laki setinggi lutut Pada suatu hari Ketika bercermin Laki-laki setinggi lutut merasa tidak puas melihat keadaan tubuhnya Ia ingin memiliki tubuh yang lebih besar Lebih tinggi Dan lebih kuat Ia ingin mempunyai tubuhnya seperti manusia normal lainnya Ia pun keluar rumah Ia berjalan sepanjang jalanan sampai akhirnya Melihat seekor kuda yang besar, tinggi, dan kuat di padang rumput Kemudian ia merangkak melewati pagar Berjalan menyeberangi padang rumput Dan mendekati kuda Ia berkata Pak kuda Tubuhmu besar, tinggi, dan kuat Bolehkah saya tahu bagaimana caramu mendapatkan tubuh yang besar itu? Iya, tubuhmu kecil Tidak lebih besar daripada tinggi lutut Yang kamu perlukan hanyalah makan jagung sebanyak-banyaknya Dan lari sepanjang hari Laki-laki setinggi lutut melakukan apa yang dikatakan pak kuda? Ia makan jagung sampai perutnya sakit Kemudian ia berlari sampai kakinya pegal Tetapi ia tidak menjadi lebih besar, lebih tinggi, dan lebih kuat Yang ia dapatkan hanyalah sakit perut dan kaki pegal Ia pun berpikir bahwa pak kuda salah Laki-laki setinggi lutut kembali berjalan-jalan di hari yang lain Ia melihat kerbau sedang memakan rumput di padang rumput Ia pun merangkak melewati pagar Berjalan di padang rumput Dan mendekati kerbau itu Ia berkata Pak kerbau Tubuhmu besar, tinggi, dan kuat Bolehkah saya tahu bagaimana caramu memiliki tubuh yang besar? Iya, tubuhmu kecil tidak lebih besar daripada tinggi lutut Yang kamu perlukan hanyalah makan rumput sebanyak-banyaknya Dan mengeluh sepanjang hari Agar tubuhmu menjadi besar, tinggi, dan kuat Laki-laki setinggi lutut melakukan apa yang dikatakan pak kerbau Ia makan rumput sampai perutnya sakit Kemudian dia mengeluh dan mengeluh sampai tenggorokannya sakit Tetapi ia tidak menjadi lebih besar, lebih tinggi, dan lebih kuat Yang ia dapatkan hanyalah sakit perut dan sakit tenggorokan Ia pun berpikir bahwa pak kerbau salah Pada suatu hari Laki-laki setinggi lutut berjalan dan mencari seseorang Yang dapat ia tanyakan bagaimana mendapatkan tubuh yang lebih besar Namun kali ini dia tidak bertemu siapapun Padahal hari sudah mulai gelap Tiba-tiba ia mendengar teriakan pak burung hantu Saya selalu mendengar bahwa pak burung hantu adalah hewan yang bijak Saya akan bertanya kepadanya Pak burung hantu bagaimana caranya mendapatkan tubuh yang lebih besar dan kuat Seperti tinggi seperti pak kuda dan pak kerbau Laki-laki setinggi lutut Mengapa kamu ingin menjadi lebih besar dan kuat serta tinggi seperti pak kuda dan pak kerbau Saya ingin menjadi besar dan kuat Sehingga siapapun tidak ada yang dapat memukul saya Jika ada yang mengajak saya berkelahi Apakah ada orang yang mengajakmu berkelahi? Tanya pak burung hantu Tidak ada Itu hanya pemikiran saja Tidak ada siapapun yang mengajak saya berkelahi Jawab laki-laki setinggi lutut Namun saya ingin menjadi lebih tinggi Sehingga saya dapat melihat lebih jauh Naiklah pohon ini dan duduk dekat saya Kata pak burung hantu Dan kamu akan melihat lebih jauh dibandingkan manusia yang paling tinggi sekalipun Tidak pernah terpikirkan oleh saya hal ini Kata laki-laki setinggi lutut Itulah masalahmu Kamu tidak pernah berpikir Kamu tidak perlu menjadi lebih besar Lebih tinggi dan lebih kuat Yang diperlukan hanyalah menggunakan otakmu untuk berpikir Pesan moral dari dongeng ini adalah Kita harus bersyukur dengan pemberian Tuhan kepada kita Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing Jika kita bersyukur Maka kebahagiaan akan selalu hadir dalam kehidupan kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya